Gagamuhammad, terpidana kasus kecelakaan yang melibatkan mendiang Laura Anna, mendapatkan pembebasan bersyarat. Gagamuhammad telah menghirup udara bebas sejak tanggal 18 April 2024. Pasca bebas, Gagamuhammad akan melanjutkan karirnya di Jagat Maya sebagai selebgram. Hal itu disampaikan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Gagam. Terlepas apapun karir yang akan digeluti Gagam, menurut Fahmi, yang terpenting kliennya telah bebas. Dengan begitu, kliennya dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Menanggapi rumor netizen yang akan memboykot karir Gagam sebagai selebgram. Fahmi percaya, netizen bisa membedakan mana yang salah dan benar sehingga tak mungkin memboykot karir kliennya. Fahmi menambahkan, kliennya memiliki hak untuk hidup dan menjadi orang sukses. Apalagi, Gagam sudah menjalankan masa hukumannya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun Media Sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle. Terima kasih telah menonton!